Intro Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16 Masehi seiring dengan kemunduran Majapahir. Sebagai kerajaan Islam, Kesultanan Demak pun terus memperlihatkan eksistensinya hingga meninggalkan peninggalan sejarah bagi tanah air. Peninggalan Kesultanan Demak tersebut menjelma menjadi situs islami yang tak jarang dikunjungi sebagai wisata religi di Indonesia. Salah satu situs islam yang tersohor adalah Masjid Agung Demak. Merupakan peninggalan Kesultanan Demak yang paling tersohor dibangun pada masa pemerintahan Sultan Demak pertama yakni Raden Patah. Antara tahun 1475 hingga 1518, Masjid ini pun menjadi pusat pengajaran serta penyebaran ajaran islam yang dirintis oleh Wali Songo. Masjid yang terletak di kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak yang membuatnya sangat mudah untuk ditemukan orang-orang. Raden Patah bersama Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa Bulus yang merupakan Chandra Sengkala Memer yang bermakna Sirno Ilang Kertaning Bumi. Secara filosofi, Bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak yakni di tahun 14.1 Saka. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Demak menjadi simbol arsitektur tradisional Indonesia yang kaserta syarat akan makna. Atap masjid berbentuk linmas yang bersusun tiga merupakan gambaran akhidah islam yakni iman, islam dan isan. Sedangkan empat yang utama di dalam masjid yang disebut soko tatal atau soko guru dibuat langsung oleh Wali Songo. Ada pula pintu masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek, dianggap mampu menahan petir. Pintu Bledek dibuat oleh Ki Ageng Selo yang juga merupakan prasasti Chandra Sengkala, di mana di dalamnya berbunyi kata-kata seperti Nogomulat Sari Rowani yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Bagian teras masjid Agung Demak juga ditopang oleh delapan buah tiang yang disebut sebagai Saka Majapahir. Masih di seputaran Masjid Agung Demak, ada pula peninggalan Kesultanan Demak yang lain yakni situs kolam wudhu. Situs bersejarah ini menjadi bukti, di mana pada saat itu Wali Songo dan masyarakat Demak menggunakan kolam untuk berwudhu, sebelum melaksanakan sholat di Masjid Agung Demak. Bahkan dipercaya juga, kolam wudhu ini digunakan oleh para santri Raden Fatah sebagai pengasuh pondok pesantren Gelagah Wangi sebelum dirinya menjadi sultan. Begitu banyak peninggalan dari Kesultanan Demak, selain kedua situs yang populer tadi, seperti Maksurah yang merupakan tempat penguasa Demak menunaikan sholat, dibuat pada tahun 1866 Masehi, ketika Aryo Perubanengrat menjadi Adipati Demak atau lebih tepatnya setelah era Kesultanan Demak berakhir. Tidak hanya itu, ada juga situs Dampar Kencana di Masjid Agung Demak yang dahulunya menjadi singgah sana Sultan Demak, hingga kini menjadi mimbar untuk penceramah. Kemudian Piring Campa, ditempatkan di dinding dan juga tempat Imam Masjid Agung Demak. Konon Piring Campa ini merupakan hadiah dari Ibu Ndara dan Fatah yang berasal dari Cina. Berkaitan dengan situs dan peninggalan Demak, tentunya membuat Anda penasaran seperti apa kisah dari Kesultanan yang tersohor hingga memiliki peranan penting dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Untuk itu, asal-boasal akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak sejarah dari Kesultanan Demak hingga menjadi kota Demak yang kita kenal sekarang dalam Jelajah Waktu dan Cerita. Seperti dikisahkan di awal, di mana tanda Kesultanan Demak berdiri adalah keruntuhan Majapahit. Ketika Kerajaan Majapahit runtuh, beberapa daerah di bawah kekuasaannya mulai melepaskan diri. Salah satunya adalah Kadipaten Demak yang kemudian mendirikan kerajaan di bawah kekuasaan Raden Pata yang merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit Prabu Perawijaya. Bahkan dalam babat Tanah Jawi dikisahkan jika berdirinya Kesultanan Demak dimulai dari hutan bernama Bintara. Sunan Ampel yang berada di Ampel Denta, Surabaya, tempat Raden Pata dan saudaranya Raden Hussein Berguru adalah tokoh yang memberi petunjuk pembukaan hutan itu. Dan disitulah Raden Pata bertempat tinggal. Tak lama setelahnya banyak orang datang ikut membangun rumah di sana, membabat hutan dan mendirikan masjid. Di bawah kepemimpinan Raden Pata, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran Sentral Wali Songo. Dalam periode inilah, perkembangan ajaran Islam di Tanah Jawa mulai tersebar. Bahkan pembangunan masjid Agung Demak yang menjadi situs Islam, serta munculnya jamaah kala itu, menjadi permulaan pengislaman Pulau Jawa hingga masjid menjadi salah satu pusat keislaman. Kedudukan ulama atau para wali pun menjadi lebih besar, yang didorong oleh kebutuhan para penguasa yang baru masuk Islam untuk menerjemahkan beberapa doktrin syariah ke dalam organisasi sosiopolitik dalam kerajaan. Begitu pula di Kerajaan Demak, para imam masjid kemudian mendapatkan kekuasaan lebih, diawali dengan memimpin sholat wajib lima waktu. Selain kisah pengislaman di Pulau Jawa, banyak juga legenda dan cerita tradisi yang tersebar, di mana sebagian besarnya dihubungkan dengan Masjid Agung Demak dan Wali Songo. Legenda-legenda tersebut diciptakan sebagai bentuk penghormatan pada orang-orang suci tersebut, terutama Sunan Kalijaga sebagai wali dan pelindung generasi penguasa Jawa Tengah. Menurut Dick Ruff dan Pigout, dalam Islamic States in Java 1500-1700, orang Jawa yang salih di abad ke-17 dan masa setelahnya percaya, kalau Islam disebarkan di Jawa oleh Wali Songo, yang berpusat di Masjid Suci Demak. Tak hanya itu, bahkan ada anggapan jika orang-orang saat ini mengunjungi kota Demak dan makam orang-orang suci di sana, bisa disalahkan dengan naik haji ke Mekah. Di banyak daerah Jawa pun, rasa hormat muslim pada Masjid Demak masih bertahan, sampai abad ke-19, hingga kota Demak dipandang sebagai tanah suci. Dari perjalanan kota Demak sebagai kesultanan dan menyebarkan agama Islam, kini salah satu kabupaten di Jawa Tengah itu terkenal dengan sebutan kota wali atau negari para wali. Di waktu sekarang, setiap bulan ruah banyak pesiarah mengunjungi Masjid Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pada umumnya, mereka bersiarah ke masjid yang dibangun wali Soho itu dan juga mengunjungi makam Sultan Pertama Demak Raden Fata serta Museum Masjid Demak. Dari Demak, sebagian besar pesiarah berupaya untuk menimba kembali, serta napaktilas ajaran para wali yang menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil al-amir, rahmat bagi semesta alam. Dari Demak juga, para pesiarah dapat mengenalkan keteladanan atau memberikan bekal rohani kepada generasi masa depan melalui kisah wali Somo, serta Raden Fata dan tokoh penting lainnya yang bersangkutan dengan Kesultanan Demak. Itu tadi sejarah Kesultanan Demak yang menjadi cikal bakal kota Demak saat ini dengan peninggalan situs Islam yang masih terus menjadi perhatian publik. Benarkah Bumi Ramses II yang sangat terkenal merupakan Fir'aun yang disebut dalam Al-Quran di masa Nabi Musa? Jawabannya sesaat lagi. Mesir merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah peradaban dunia paling maju di antara negara lainnya. Negara yang berada di benua Afrika tersebut memiliki kemajuan di berbagai bidang, seperti arsitektur, ilmu pengetahuan dan sosial sejak dahulu kala. Namun, tahukah Anda pemirsa? Tak hanya memiliki sejarah panjang, negara tempat Nabi Musa tersebut juga memiliki peninggalan-peninggalan yang menakjubkan. Untuk itu, asal-muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah dalam jelajah waktu dan cerita. Beranjak dari sejarahnya yang panjang, Mesir kuno juga tidak luput meninggalkan peninggalan-peninggalan yang banyak dan terkenal. Salah satunya adalah bangunan singa berkepala manusia bernama Spinks. Spinks memiliki sejarah yang panjang serta menarik. Spinks merupakan makhluk mitos bertubuh singa berkepala mitologi manusia dalam mitologi Mesir. Spinks sendiri terlahir dari seni legenda Mesir yang tentunya memiliki sejarah panjang serta menarik untuk dijelajahi ya. Wajah yang terdapat di muka Spinks sendiri kemungkinan menunjukkan rupa Fir'aun Kavria, yaitu raja keempat dari dinasti keempat Mesir kuno. Versi lain juga disebutkan dalam mitologi Yunani. Spinks disebut sebagai iblis perusak dan bernasib buruk. Bentuk Spinks dalam mitologi Yunani sendiri digambarkan sebagai singa bersayap dengan wajah wanita, memiliki cakar, payudara singa, serta ekor ular dan sayap elan. Kata Spinks sendiri diturunkan para ahli tata bahasa Yunani yang berasal dari kata kerja spingin. Ia memiliki makna mengikat atau memeras. Sebab Spinks dari mitologi Yunani mencekik orang yang tidak dapat menjawab pertanyaan teka-tekinya. Spinks pertama dan yang menjadi salah satu paling terkenal adalah Spinks Agung yang sangat besar dan terletak di Giza, Mesir. Spinks tersebut berasal dari masa pemerintahan Raja Kavri yang merupakan raja keempat dari dinasti keempat, sekitar 2575 sampai 2465 sebelum masehi. Spinks Agung dikenal sebagai potret dari patung raja. Orang-orang di negara Arab mengenal Spinks sebagai Agung Giza yang bernama Abu Al-Haul atau Bapak Teror. Selain Spinks, Mesir juga memiliki salah satu peninggalan bangunan yang sangat bersejarah serta masuk menjadi salah satu tujuh keajaiban dunia, yaitu Piramida. Sebelum adanya gedung-gedung pencakar langit, Piramida Giza memegang rekor selama kurang lebih 4.000 tahun sebagai bangunan tertinggi yang dibuat manusia. Konstruksi dari Piramida Giza sendiri berbentuk segitiga dengan ukuran yang sangat besar dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Sejak awal dibangun, piramida ini memiliki ketinggian 481 kaki, namun berkurang menjadi 455 kaki akibat erosi yang menghancurkan bagian atas dari piramida. Untuk bagian dasarnya sendiri, memiliki 756 kaki di setiap sisinya sampai mencakup area seluas 13 hektare. Bangunan yang tersusun lebih dari 2 juta blok batu ini memiliki masing-masing berat, sekitar 2 sampai 15 ton. Pembangunan piramida ini sendiri masih menjadi misteri yang belum terpecahkan di kalangan arkeolog hingga menimbulkan berbagai spekulasi dari bangunan yang sangat bersejarah ini. Menjadi bangunan tertua dari tujuh keajaiban dunia kuno, Piramida Giza juga dikenal sebagai Piramida Kufu atau Piramida Cheops. Konon, menurut ahli Mesir, Piramida ini sudah dibangun sejak 2584 dan 2561 sebelum masehi, dalam kurun 20 tahun lamanya. Bangunan megah ini dibangun dengan jutaan pekerja paksa dari rakyat Mesir dengan teknologi yang cukup maju pada masa itu. Piramida ini juga menjadi simbol keagungan Mesir kuno. Taukah Anda pemirsa? Jika Piramida ini dibangun sebagai makam Farauh Kuf, raja kedua dari dinasti keempat. Bukan hanya itu, Piramida ini juga dijadikan sebagai makam raja-raja Mesir selanjutnya beserta anggota kerajaan. Menurut kepercayaan orang Mesir kala itu, penempatan makam kerajaan dibangunan piramida dianggap sebagai tempat regenerasi. Selain dijadikan makam, piramida ini juga digunakan sebagai tempat persembahan bagi masyarakat Mesir kuno kala itu yang menganggap Fir'aun sebagai Tuhan mereka. Bahkan di dalam piramid juga menjadi tempat penyimpanan harta-harta kerajaan yang tidak ternilai jumlahnya. Namun, harta karun tersebut belum pernah ditemukan keberadaannya hingga saat ini. Tak hanya Sphinx dan piramida, Mesir juga identik dengan asal-muasal metode pengawetan jenasa alias mumia. Belum lama ini, Mesir mengadakan iring-iringan mewah pemindahan 22 mumi penguasa Mesir bertajuk Parade Emas Fir'aun dari Museum Mesir menuju Museum Nasional Peradaban Mesir. Dalam iring-iringan tersebut, salah satu yang menjadi daya tarik utama adalah mumi Raja Ramses II atau yang lebih akrab dikenal sebagai Fir'aun. Raja paling disohor pada era kerajaan baru dengan masa pemerintahan selama 66 tahun dan dikenang atas penanda tanganan traktat perdamaian pertama. Ramses II merupakan Fir'aun ketiga dari dinasti ke-19. Selama masa pemerintahnya, selama 66 tahun di masa lalu, Ramses II dikenal sangat kecil. Bahkan, ia dapat melakukan apa saja termasuk memperbudak bangsa Bani Israel dengan cara yang sangat mengerikan. Sejarawan meyakini bahwa Ramses II adalah Fir'aun yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ramses II sendiri menjadi salah satu mumi paling sakral dan terkenal di Mesir. Terlahir dalam keluarga bangsawan, membuat kehidupan Ramses II tidak luput dari perang guna memperbudkan kekuasaan. Perang pertama Ramses II dilakukan di daerah Suria. Ia melawan pangeran dari Kanan Knight dan menjadikannya sebagai tawanan. Keunikan lainnya dari Ramses II ini terletak pada kepercayaan di eranya. Para arkeolog menduga bahwa Tuhan Ramses II bernama Seth. Seth sendiri diyakini sebagai dewa yang mengatur angin, kehancuran, badai, dan padang pasir. Selain itu, Ramses II juga menyembah Ra, Amen, dan Petah. Selama 66 tahun masa kepemimpinannya, Ramses II mengembangkan dinastinya dengan sangat luar biasa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penemuan bangunan-bangunan yang ia dirikan dan masih dapat ditemui hingga saat ini. Salah satu bangunan yang dibangun Ramses II adalah Pirameses, yang merupakan kompleks bangunan kerajaan. Bukan hanya itu, selanjutnya ada Ramesum yang merupakan sebuah kuil raksasa, berisikan banyaknya ruangan untuk berkumpul. Ramses II juga membangun beberapa kuburan-kuburan para pendahulunya. Tapi, tahukah Anda pemirsa? Jika mumi dari Ramses II memiliki tinggi sekitar 1,7 meter, seluruh anggota tubuh mulai dari rambut, hidung, janggut, serta bagian tubuh lainnya masih utuh hingga saat ini. Dalam kepercayaan umat Islam, Ramses II meninggal dunia setelah terjebak di Laut Merah. Ramses II yang menjadi fir'aun pada era Nabi Musa yang ditemukan di Valley of the Games. Nah, pemirsa asal-muasal, itulah segelintir sejarah singkat beserta peninggalan-peninggalan menarik di Mesir. Semoga dapat menambah wawasan pemirsa semua. Apa jadinya jika ada wortel saling berpelukan, serta sayur lobak yang berlari sendiri dari perkebunan? Nah, informasi selengkapnya sesaat lagi ya. Untuk itu, tetap di asal-muasal ya pemirsa. Pernahkah Anda menemukan buah atau sayur yang bentuknya mirip sekali dengan hewan atau bentuk tubuh manusia? Beberapa tumbuhan ini memang mirip sekali dengan sesuatu seperti cabai beberapa sayur dan buah yang mirip dengan bentuk unik manusia. Seperti wortel yang mirip sepasang manusia berpelukan, sayur lobak dengan kaki yang berlari, hingga bentuk wajah manusia di atas buah terong warna ungu lengkap dengan mata, mulut, dan hidungnya yang panjang. Namun kebanyakan buah dan sayur ini terbentuk secara tidak sengaja. Bisa karena tubuh tidak sempurna atau terkena gangguan saat tubuh. Dengan tampilannya yang segar dan beraneka warna, kasiat buah dan sayur pun memang sudah tidak diragukan lagi bagi kesehatan tubuh. Selain kaya manfaat, ternyata ada sederet buah dan sayur yang berbentuk unik, bahkan banyak di antaranya yang memiliki kemiripan dengan organ tubuh kita. Dan bukan hanya mirip, Rupanya jenis buah dan sayuran itu pun mengandung beragam manfaat yang patut Anda ketahui. Lantas, buah dan sayuran apasajakah yang dimaksud? Nah berikut asal-muasal merangkum sejumlah informasinya dalam jelajah waktu dan cerita. Tomat Jika diperhatikan, irisan tomat sangat mirip dengan bentuk jantung manusia. Nah selain mirip, rupanya manfaat dari kandungan tomat sendiri pun dapat melihatkan jantung kita lho pemirsa. Dalam penelitian klinis terkait kandungan gizi, menyimpulkan bahwa kandungan likopen yang ada dalam tomat sangat baik untuk kesehatan jantung dan mencegah kanker hingga menjaga kesehatan tulang. Bahkan sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Critical Reviews in Food Science and Nutrition tahun 2017 menyebutkan bahwa efek likopen tersebut bermanfaat untuk kelompok yang memiliki antioksidan dalam darah rendah atau mengalami tekanan oksidatif tinggi, kelompok tersebut mencakup lansia, penderita diabetes, dan penderita penyakit jantung. Selanjutnya, buah anggur Siapa yang tak kenal dengan buah berbentuk bulat kecil yang memiliki variasi warna dari ungu, merah hingga hijau ini? Ya, selain rasanya yang lezat, anggur juga memiliki manfaat untuk kesehatan paru-paru. Dan jika diperhatikan secara seksama, anggur mirip dengan alveoli paru-paru. Menurut buku OPC in Practice, The Hidden Story of Proantokyanidines, peneliti asal Perancis Profesor Jack Masquellier menemukan bahwa biji anggur mengandung proantokyanidine yang ampuh menjaga kanker paru-paru. Efektifitasnya dikatakan dapat menangkal radikal bebas 20 kali lipat dibanding vitamin C dan 50 kali lipat dibanding vitamin E. Selain itu, kulit anggur juga manfaatnya luar biasa. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Physiology, di dalam kulit buah anggur terdapat senyawa yang disebut Resveratrol. Senyawa tersebut mampu mencegah penyakit asma dan gangguan paru-paru kronis. Wartel Selain memiliki manfaat besar bagi mata, jika dilihat ternyata irisan wortel sangat mirip dengan struktur mata kita ya pemirsa, terutama retina. Selain kemiripannya dengan mata, sayurannya yang satu ini memang terkenal baik untuk menjaga kesehatan mata karena mengandung vitamin A yang sangat tinggi dalam bentuk beta-karoten. Kandungan tersebut sangat efektif untuk menurunkan resiko rabun senja. Selanjutnya, jahe. Jika diperhatikan, jahe memang terlihat mirip dengan lambung manusia. Dan luar biasanya lagi, jahe memiliki manfaat besar bagi lambung itu sendiri. Sejak tahun 1980, para ahli sudah membuktikan bahwa jahe dapat menyembuhkan luka pada lambung. Hasil studi yang dipublikasikan dalam Jurnal Molecular Nutrition Food and Research menyebutkan, bahwa jahe bahkan 6-8 kali lebih kuat dibandingkan privasit, obat yang biasa dipakai untuk mengobati asam lambung. Selain itu, bahannya membuat bau dan rasa yang khas pada jahe terdaftar dalam database Departemen Pertanian Amerika Serikat sebagai fitokimia yang memiliki manfaat untuk mengatasi mual dan muntah. Untuk menggunakan jahe sebagai obat alami, Anda bisa mengolah atau mengonsumsinya dengan berbagai cara. Misalnya digiris atau dipotong dadu, lalu dimasak dengan air hingga mendidih. Lalu Anda dapat mengkonsumsi sebanyak 4 gram jahe. Cukup untuk mengatasi gejala asam lambung yang mengganggu. Coba perhatikan gambar ini. Bukankah kacang kenari mirip dengan otak manusia kan? Nah, di samping bentuknya yang mirip otak, ternyata kacang kenari juga memiliki manfaat sehat untuk otak kita lho pemirsa. Menurut penelitian, manfaat kacang kenari terletak pada konsentrasi nutrisi tinggi dengan jumlah antioksidan dan vitamin E yang mencukupi kebutuhan dalam tubuh. Tidak hanya itu, kacang kenari juga mengandung senyawa neuroprotektif termasuk folat, melatonin, serta omega-3 yang mendukung kesehatan otak termasuk meningkatkan penelaran. Kandungan polifenol dalam kacang kenari juga dapat membantu mengurangi peradangan pada otak. Hal tersebut akan sangat membantu melindungi fungsi otak seiring bertambahnya usia. Siapa yang menyukai buah alpukat? Coba diperhatikan, bentuk alpukat yang menyerupai bola lampu disebut-sebut mirip dengan leher rahim. Buah terkenal kaya manfaat ini juga menjadi salah satu makanan yang direkomendasikan saat program kehamilan karena dapat mendukung kesuburan perempuan. Bahkan, sebuah penelitian klinis pernah menguji coba kandungan alpukat pada mereka yang tengah melakukan program kehamilan. Dan rupanya, peluang kehamilan bisa meningkat 3-4 kali lipat pada partisipan yang mengkonsumsi alpukat secara rutin. Peneliti mengatakan bahwa alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal. Mereka meyakini bahwa jenis lemak tubuh tersebut dapat menurunkan peradangan pada tubuh, sehingga dapat meningkatkan kesuburan perempuan. Bukan hanya buah atau sayuran yang memiliki bentuk seperti organ tubuh manusia. Di era modern ini, sejumlah teknologi perkebunan kerap berinovasi dalam membuat rekayasa bentuk maupun varietas tanamanya. Seperti di Cina, yang sempat heboh karena penampakan buah pir yang menyerupai bayi lucu mengemaskan. Buah pir tersebut memiliki sebutan boneka pir yang membahagiakan. Buah ini diakini sengaja dibentuk sejak masih dalam tahap pertumbuhan di pohon. Dengan sebuah alat khusus agar saat tumbuh, buah tersebut akan mengikuti cetakannya. Bukan hanya pir berbentuk unik, sebab jika biasanya kita mengenal semangka yang berbentuk bulat, kini para petani modern di Jepang pun membudidayakan semangka yang justru berbentuk kotak, bahkan berbentuk love-love pemirsa. Buah-buah ini sengaja dibentuk demikian dengan sebuah cetakan berbahan plastik tebal yang akan dipasangkan pada tangkai buah semangka hingga masa pertumbuhan dan siap untuk dipanel. Bagaimana? Apakah Anda juga terinspirasi untuk mencetak tanaman buah dan sayur Anda seperti ini? Buah dan sayuran memang memiliki serat dan vitamin yang baik bagi kesehatan tubuh. Untuk itu, bagi Anda yang ingin memperbaiki pola makan dengan gaya hidup yang sehat, pastinya sederet informasi dari asal-muasal mengenai buah dan sayuran berbentuk organ manusia, beserta kasiatnya tadi cukup bermanfaat untuk Anda ya. Terima kasih telah menonton!